Intro Seorang pegiat media sosial atau selebgram Indonesia ditangkap petugas keamanan Arab Saudi. Penyebabnya, ia berjualan paket haji dengan visa siarah tanpa tasre, alias bukan haji legal. Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusran B. Ambari, juga sudah mendapat kabar tentang penangkapan tersebut. Disampaikan pula bahwa sudah ada sejumlah jemaah yang berada di Mekah hanya bermodal visa siarah dari selebgram tersebut. KJRI pun kini masih berusaha menelusuri keberadaan para jemaah tersebut. Belakangan, pemerintah Arab Saudi memang kerap menggelar razia di sejumlah lokasi. Mereka yang ketahuan hendak berhaji tanpa tasre langsung diamankan. Razia juga digelar di dunia maya. Akun-akun media sosial yang menjual visa haji tanpa antri juga menjadi sasaran. Pegiat media sosial atau siapapun yang ketahuan perjualan paket haji tidak resmi akan langsung diamankan. Diketahui selama ini memang cukup banyak berseliweran di media sosial mengenai tawaran haji tanpa antri. Nyatanya mereka menggunakan visa siarah. Padahal keamanan di Arab Saudi sedang sangat ketat. Semua visa non-haji dilarang masuk. Sehingga belakangan banyak warga atau jemaah yang menjadi korban. Mereka tertangkap dan harus berurusan dengan aparat keamanan. Tidak hanya satu orang, Yusron mengakui saat ini masih banyak pengguna akun media sosial memanfaatkan untuk media promosi. Berbagai pengguna akun media sosial itu ada yang menetap di Indonesia dan luar negeri. Selain atas nama travel, juga terdapat nama perseorangan. Dalam tribunan seberikut kita simak bersama wawancara dengan konsul jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambari. Oke, belum lama kami sudah dapat kabar juga mengenai seorang salad gram. Cuma detailnya kami belum dapat lebih lanjut. Yang sudah ditahan oleh pihak amanan Arab Saudi. Karena dia jualan haji tanpa pasri melalui pusat ziarah. Dan sudah ada jemaahnya di Mekah. Jadi sekarang jemaahnya masih kita telusuri di mana posisinya. Karena mereka ya seperti tidak ada lagi yang ngurus saat ini. Jadi memang saat ini pemerintah Saudi itu, pihak keamanan Saudi itu sudah melakukan razia ke berbagai akun-akun sosial media. Yang jualan visa-fisa haji tanpa antri itu. Dan itu akan dipindah oleh aparat keamanan Saudi. Ya intinya Saudi akan sangat serius sekali membahasmi pelaksanaan haji dan non-prosedural ini. Sejauh ini masih ada enggak para salad gram dan tiktok-tiktok yang masih suka live promo-prosedur itu? Saya tidak terlalu mengikuti masih ada tetidaknya. Tapi memang banyak sekali di sosial media berseliwarannya. Jualan-jualan haji seperti ini. Tapi ya itu tadi pemerintah Saudi sudah memantau dan mencatat berbagai akun-akun tiktok gitu. Dan ya saya belum tahu bagaimana tinggal, tapi sudah ada semuanya dicatatkan oleh aparat keamanan Saudi. Sebagian mereka di sini atau ada di Indonesia? Macem-macem ada yang tinggal di sini, ada yang dari Indonesia. Mereka itu birok atau makhluk level? Banyak perorangan juga. Perorangan juga banyak. Maksudnya komunikasi kita berada di berapa nama, bapak pemerintah jualan, 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 bapak pemerintah jualan. Ini kita menangih para korban yang ada di sini ya. Jadi penanganannya akan kita serahkan kepada pusat seperti tadi Pak Wakil Ketua sampaikan. Nah setelah nanti penyelenggaraan ibadah haji ini kita akan mulai mendata beberapa nama-nama yang ada korban-korban yang dapat ditelusuri dan bisa ketahuan siapa pelaksana, pelakunya. Kalau kemarin kami waktunya terlalu mepet ya, bagi kami bagaimana jemaah itu bisa kita selamatkan lebih dulu dan kembali ke tanah air. Jadi memang kita belum sempat mendalami kasusnya. Dan perlu dipahami dia, kajari itu tiap punya wawonan untuk menindak lagi di negara orang seperti ini. Intinya pemerintah Saudi semakin memperketat. Kalau kita ikuti kondisi di Mekah, terakhir saya ke Mekah weekend kemarin ya hari Sabtu. Itu suasana jalanan masih sangat sepi dan beberapa teman-teman mukimin itu selalu mereka juga report pihak sosial media. Pemeriksaan di Masjidil Haram, pemeriksaan di sekitarnya dan seterusnya itu terus dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi cukup efektif dengan pengetahuan ini ya Pak ya? Sangat efektif. Dan itu tadi saya yakin ini harus dilakukan oleh pemerintah Saudi. Atau enggak terlalu banyak jemaah yang non-prosedural dan pastinya akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji.